Ratusan umat katolik di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat 25 Desember siang melaksanakan ibadah Misa Natal dalam rangka memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Misa Natal di tengah pandemi ini berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai anjuran dari pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tepat pukul 11 Jumat siang, ratusan umat katolik di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah melaksanakan ibadah Misa Natal dalam rangka memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ibadah Misa Natal yang digelar di gereja katedral Santa Maria Palangkaraya ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sebelum masuk, para jemaat diwajibkan mencuci tangan, cek suhu tubuh, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Untuk menghindari kerumunan, jemaat yang mengikuti ibadah Misa Natal juga dibatasi hanya 30 persen dari jumlah total 1.700 jemaat katolik. Dan jadwal Misa Natal dibagi menjadi 4 kali yakni pagi, siang, sore, dan malam. Meski di tengah pandemi COVID-19, namun perayaan Misa Natal untuk Katolik di gereja Santa Maria Katedral Palangkaraya ini berjalan dengan lancar. Para jemaat dengan hikmat mengikuti kegiatan ibadah perayaan Natal. Di hadapan para jemaat, Pastur Paroki Gereja Katedral Santa Maria, Patricius mengajak kepada para umat katolik untuk selalu mentaati protokol kesehatan dalam kehidupan hari lepas hari sesuai apa yang telah ditentukan oleh pemerintah. Natal tahun 2020 ini, Natal yang sangat khusus. Kekhususannya karena tidak biasa kita merayakan dengan protokol kesehatan. Karena situasi dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya dilanda pandemi. Karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan seorang manusia dan secara kebersamaan pula kita dikondisikan untuk menghindari kerumunan, menghindari dan banyak hal termasuk masker, membersih tangan, jaga jarak, dan seterusnya. Perayaan ibadah Natal di Kota Palangkaraya dilaksanakan sekitar 30 gereja besar dan seluruhnya menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah timbulnya kelas terbaru penyebaran COVID-19. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainews melaporkan. Di masa pandemi COVID-19, Kodim 1014 Pangkalan Bunung berbagi sembako. Informasi selengkapnya setelah jeda buku ke sini. Terima kasih telah menonton! Selamat Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 2021. Semoga berkat Natal menyertai kita bersama dan berharap penyebut COVID-19 segera berlalu menuju Kalteng Berkah. Tuhan Yesus memberkati! Saya, Dr. Andes Sertedi MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, mengucapkan, Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Semoga Natal membawa kedamaian dan sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, saya memohon kepada seluruh lapisan masyarakat agar disiplin menjalankan protokol kesehatan. Semoga kita diberikan Tuhan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Amin. Terima kasih. Kami, segenap keluarga besar Pores Kapuas, mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru tahun 2021. Terima kasih. Terima kasih. Kami, keluarga besar PDRM Kabupaten Kapuas, mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat nyongsong Tahun Baru 2021. Semoga Damai Natal menyertai kita semua dan pandemi COVID-19 cepat berakhir. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas, mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat nyongsong Tahun Baru 2021. Tangguh, 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 tangguh. Semoga Tamai Natal membawa berkat baik kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.